Mungkin ibu-ibu, mama-mama, bunda-bunda di rumah Nah ini kan juga kadang takut nih Kalau misalnya minum obat kok banyak banget Ntar ada efek samping apa gimana Ke ginjal gimana kan tuh Literally tiap hari Minum obat Kan serem tuh ya Kalau bunda-bunda ginjal apa kabar Nah sebenernya Kalau tadi dokter Minta sudah menjelaskan gejalanya Apa yang harus dilakukan dok Ketika kita mengalami gejala itu Apakah hanya berdiam diri Mengurung diri Baik Kalau kita kena nih Misalnya ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan Itu pertama jangan panik Kita tahu bahwa penyakit ini Itu ada obatnya Dan bisa sembuh 100% Lalu kalau gejalanya sering muncul Itu kita harus segera menuju ke puskesmas Atau pusat pelayanan kesehatan terdekat Kebanyakan mungkin masyarakat pada takut nih Takut, murung, mengucilkan diri Seperti itu ya Malu dan lain sebagainya Itu sebaiknya jangan dilakukan Karena ini akan berdampak sangat besar Untuk lingkungan Yang pertama itu bisa menularkan kepada orang-orang sekitar kita Lalu yang kedua itu akan mengakibatkan penyakit yang ada pada diri kita itu semakin parah Jadi komplikasi-komplikasi-komplikasinya itu semakin banyak gitu Jadi sebisa mungkin apabila ada gejala seperti tadi yang saya sebutkan Segera menuju pusat pelayanan kesehatan terdekat Perlu kita ketahui juga bahwa obat TBC ini gratis Gratis di puskesmas karena sudah ditanggung oleh pemerintah Sehingga sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ini Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Oke Luar biasa Berarti kalau sudah mengalami gejala yang seperti disebutkan dokter Mita tadi Jangan takut, jangan ragu Langsung datangi pusat pelayanan kesehatan Oh banyak gratis ya Karena ini kan penyakit endemi biasanya di cover sama pemerintah semua kan Luar biasa, makasih pemerintah Tadi kalau ngobrol soal terapi ya Berarti terapi atau pengobatannya itu sudah di cover pemerintah Saya mau tanya sama dokter favorit Ini berapa lama dok? Jadi kalau terapi ini sebenarnya pada anak sama dewasa sama Hampir sama sih Ini mungkin saya bakal jelasin yang dewasa dulu aja ya Karena kan dewasa biasanya lebih enak Mana dulu dewasa, remaja, anak-anak, tarbalita, gak apa-apa Dari lansia Iya lansia dong Gak kalau misalnya dewasa sama lansia sama aja Jadi memang kalau memang udah terdeteksi TB pertama kali terkena Kan itu pasti kalau udah terdeteksi kayak gitu Pasti bakal ditanya tuh sama petugas puskesmas Atau nakes rumah sakit Itu bakal banyak itu formnya Apakah ini terkena pertama kali Apakah ada kontak erat dan sebagainya Dan kalau memang nanti hasilnya Memang dia itu pertama kali terkena TB Biasanya pengobatan 6 bulan Jadi kita edukasi dulu nih Kalau misalnya 6 bulan ini itu Pengobatan ini terdiri dari atas 2 bulan fase intensif Sama 4 bulan fase lanjutannya Eh, iya bener ya Saya gak tau loh Saya gak tau loh Iya bener-bener Kok jadi diim semua Kok jadi diim? Kok diim? Iya bener-bener Saya cari aman Enggak, enggak mbak 2 bulan fase intensif Jadi maksud di fase intensif Ini memang minum obatnya harus tiap hari gitu loh mbak Jadi yang bener-bener tiap hari harus minum obat Dan obatnya itu Ada 2 Maksudnya Dari pemerintah itu ada 2 jenis Jadi obat yang emang 1 tablet itu sudah isinya udah banyak Jadi kan emang Kita dari awal Terapinya itu 4 antibiotik mbak Rifampicin Isoniazid Pirazinamid Sama etan butol Kalau udah orang dewasa Dan 4-4 nya ini Kalau misalnya kita minum 1-1-1 kan ya Repot ya mbak ya Kita nanti mabuk tablet gitu Kalau saya minum 4 itu udah 10 menit ya Soalnya saya susah Tunggu dulu Tunggu dulu Tau aja Nah makanya pemerintah bikinnya tuh Yang namanya KDT Atau kombinasi dosis tetap Jadi emang dosisnya segitu 4-4 nya udah masuk segitu Jadi setiap hari cuma minum 1 gitu kan Jadi kan Simple Diharapkan dengan Dibuatnya KDT itu kan Kepatuhan pasien Untuk minum obat kan Lebih tinggi gitu Jadi bakal Keberhasilan pengobatannya Lebih tinggi juga Kayak gitu Nah Udah 2 bulan kayak gitu terus nih mbak Nah abis gitu Ntar dicek tuh Balik-balik ke puskesmas lagi Dicek lagi Apa namanya Dicek lagi Setelah obat itu habis berarti Jadi Kalau di puskesmas Dikasihnya itu per minggu gitu mbak Jadi kayak Dia tiap minggu harus ke puskesmas buat ambil obat Dan Dan dia kalau misalnya dateng tuh pun juga enggak sendiri Biasanya tuh ada yang namanya PMO Alias pengawas minum obat Jadi harus Tak kira PMO pengawas makanan dan obat Ada Jadi memang dari puskesmas Itu dari puskesmasnya Jadi dari puskesmasnya tuh meminta Keluarga terdekat Atau yang serumah dari pasien ini tuh Buat jadi PMO Jadi yang ningetin minum obat Yang ngemantau Apalagi kalau misalnya lansia-lansia kan lebih repot tuh mbak Kalau orang dewasa kayak kita mah bisa ngurus sendiri Tapi kalau misalnya Lansia terutama itu pasti harus ada PMO-nya Dan kalau misalnya ambil obat Itu juga pasti diantar sama PMO-nya Gitu Diantar itu juga Pasti kan diperminggu tuh kan Dicek nih mbak Emang obatnya habis Atau ada efek samping gitu-gitu Pasti dicek sama puskesmasnya Atau pusat kesehatan Kesehatan masyarakat lainnya Nah gitu Oke Berarti tiap minggu Iya Tapi diceknya Dicek seputumnya lagi Atau dahaknya lagi tuh Dua bulan Dua bulan pertama Udah kelar nih dua bulan Dicek lagi Biasanya kalau Udah biasanya udah negatif Cuma Pengobatan harus tetap dilanjut Biar Tuntas gitu loh mbak Jadi empat bulan Lanjutannya itu Nggak minum setiap hari Kayak gitu Tiga kali lah Seminggu atau empat kali Seperti itu Nah Setelah itu Kalau misalnya memang sampai bulan kelima Bulan ke enam itu tuh Bersih terus Dideteksinya ini Oh negatif-negatif Ya dia udah seperti sembuh total Udah tuntas dari sembuh dari TB Nah gimana kalau misalnya Kalau dia Dua Di bulan kedua itu Pengobatan dia masih positif Nah itu biasanya pengobatannya Dilanjutkan Tapi Berarti pengobatan satunya gagal Gitu mbak Jadi dari dua bulan itu Sebenarnya udah bisa kelihatan Karena Di dua bulan pertama itu Sebenarnya udah bisa kelihatan nih Kalau memang dia rajin minum obat Dan Memang Bakteri itu sensitif Terhadap antibiotik tersebut Maksudnya antibiotik tersebut Bisa bunuh lah Istilahnya bakteri tersebut Dia bakal udah negatif Cuma Harus tetap dilanjutkan Biar sembuh tuntas Gitu mbak Empat bulan selanjutnya Nah kalau misalnya dia Dua bulan masih Positif Berarti kan yang patut dicurigai Dua tuh mbak Pasiennya gak teratur Minum obatnya Jadi ada yang bolong-bolong gitu Atau emang Bakterinya udah resisten tuh Sama obat itu Jadi Pengobatannya Terus pakai antibiotik jenis lain Yang bukan Standar biasanya Kalau terkena timi baru Udah Dosisnya udah naik Dokterinya mikir lagi nih Kenapa nih Lagi PR lagi Pusing lagi Oke Gitu Kalau itu dewasa ya mbak Di ceknya tadi Bulan kedua Lima sama enam Biasanya Kalau di plus ke semas Tapi Kalau misalnya anak Itu obatnya Cuma tiga Jadi cuma Rifampicin Isoniazid Sama Pirazinamid Jadi gak ada Etambutol Jadi dari Sama tapi Durasinya Dua bulan fase Intensif Empat bulannya Fase lanjutan Kayak gitu Oke oke Dan itu bentuknya Sudah satu tablet Ya dua satu tablet Dwasa itu Tapi juga kadang nih Buat Mungkin ibu-ibu Mama-mama Bunda-bunda di rumah Betul Nah ini kan juga kadang Takut nih Kalau misalnya minum obat Kok banyak banget Ntar ada efek Sampai gak bagaimana Ke ginjal gimana Kan tuh Literally Tiap hari Yoi Literally tiap hari Minum obat Ya kan Kan serem tuh ya Kalau bunda-bunda Nah sebenarnya Ini tuh sudah Aman lah Islanya Bahkan penelitiannya Juga pasti lama Terkait dengan keamanan Safety sama efekasi Terkait obat itu Pasti sudah lama Jadi Emang sudah diperkirakan Bukan diperkirakan Sudah dipastikan Kalau 6 bulan itu Memang sudah durasi Yang tepat Buat pengobatan TB Jadi Kumannya Completely Hilang Completely Hilang gitu Mati Sampai ke saudara-saudaranya Semuanya Anak cucu Cicit-cicitnya juga Nah sama Gak berbayang Buat ginjal Cuma Yang namanya Obat Itu kan pasti Ada efek samping Apalagi obat Yang dikonsumsi Tiap hari Dan Di orang-orang tertentu Ada efek-efek samping Yang muncul Misalnya nih Kalau rifampicin nih Salah satu jenis Antibiotiknya Kan ada tuh Rifampicin Dia jadi Pipisnya sering warna merah Kayak gitu Nah itu kan Itu kan obatnya Warna merah Bukan sih Karena emang obatnya Efeknya reaksinya Ketubuh kayak gitu Gitu Nah Nanti Kita yang Yang dokternya tuh Harus pintar-pintar edukasi sih Mbak ke pasien Jadi kalau misalnya Emang ada efek sampingnya Kalau pipis merah Mesti gak apa-apa Kayak gitu Dilanjutin aja Tapi kalau misalnya Efek sampingnya udah mengganggu Misalnya udah kayak ada Batuk-batuk Gatel-gatel Dan sebagainya Yang lebih parah Batuknya semakin parah Berarti Emang ada efek samping tertentu Yang emang gak cocok Gitu di pasien tersebut Dan mau gak mau Kita gak bisa pake Kombinasi dosis tetap tadi Yang kadet Yang sebunder tadi Satu Karena kan Berarti salah satu jenis obatnya Gak cocok Kayak gitu Jadi Dia mau gak mau Harus pake obat lepasan Istilahnya Jadi yang satu-satu itu Makin banyak lagi obatnya Oke Orang-orang biasanya awam Gak tau disitu sih Betapa repotnya Kalau misalnya Udah gak cocok obatnya Efek samping Atau resisten Gitu Tapi itu kasusnya Banyak gak Orang yang pake Tablet itu tadi Efek sampingnya Yang kena Ada Mungkin gak sebanyak itu Cuma ada Dan gak sesedikit itu juga Tapi pasti ada Jadi gimana nih Gak payah gak jadi Gimana nih Tapi ada Sedang-sedang saja Tapi ada lah ya Satu Ada Kalau di iklan tuh Satu dari sepuluh orang Menderita Oke Luar biasa Berarti itu Pengobatan yang Sangat-sangat-sangat lama ya Kalau misalnya kita bolong sehari Ngulangin Bolong sehari Biasanya disuruh tetap Masukin lagi Jadi tergantung sama Lamanya Kalau sehari masih gak apa-apa Cuma kalau misalnya dua minggu Kayak misalnya Dua minggu berturut-turut gitu Gak pake Nah itu yang baru harus disuruh ulang Kayak gitu Oke 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 Jangan terus dirapel ya Dua minggu gak minum Dua minggu dimiru Empat bulan Oordosis Dokternya pusing lagi Sembuh Enggak Oordosis Iya ya Nah itu tadi Adalah Pengobatannya Memakan waktu yang lumayan lama 6 bulan Setengah tahun Minum obat Iya kan Nah Biar gak minum obat Pasti ada Cara pencegahannya Saya mau tanyakan Dokter Mita Gimana sih dok Cara pencegahan Biar kita tuh gak kena TBC Cara pencegahannya Itu bisa diberikan Vaksin Namanya Vaksin BCG Ini merupakan Vaksinasi dasar Lengkap Yang diberikan oleh Pemerintah Di usia Kurang dari 2 bulan Jadi waktu kita bayi dulu Itu harusnya Kita udah diberikan Vaksin BCG Cara tahunya Kita udah diberikan Vaksin BCG Atau belum Itu kita bisa lihat Di lengan kita Itu biasanya ada Kayak jendolan Oh itu Itu ciri khas BCG Itu dia punya Kayak gitu Iya bener Saya pakai Jarum kaca Dokternya Oh yang ini Harus pakai Jarum kaca Ngeteknya gini Karena itu Merupakan Salah satu efek Samping dari Vaksinasi BCG Itu sendiri ya Menimbulkan Jaringan parut Seperti itu Lalu selain itu Kita juga bisa Mencegahnya Dengan menggunakan Masker Jadi kalau kita Mau berpergian jauh Atau mau Kumpul-kumpul nih Sama orang-orang Atau mau nonton konser Gitu kan Kita juga Pakainya masker Temen saya Nonton konser Dok Nggak pernah pakai Masker dong Bahaya ini Risiko tinggi Mendularkan Jangan ngobrol Lanjut Berarti pakai Masker Kayak gitu Masih perlu ya Perlu-perlu banget Terutama Buat kita Yang mungkin Tenaga kesehatan Juga buat Masyarakat Yang kontak rat Dengan pasien TB Itu wajib banget Kalau mau kita Bicara Atau ber Apa namanya Berkonsultasi Atau mau ngobrol Gitu harus pakai Masker Selain itu Kita juga Nggak boleh Maksudnya Dengan penderitaan TBC Itu Dalam satu ruangan Dengan sirkulasi udara Yang buruk Itu akan Cepat banget Untuk terjadi penularan Virus TBC ini Seperti itu Selain itu Kita perlu meningkatkan Sistem imun Tubuh kita Seperti makan Makanan yang bergisi Yang seimbang Lalu Istirahat yang cukup Olahraga yang rutin Itu juga Bisa meningkatkan Imun kita Untuk Menyerang Menyerang Habis itu tidur Berjangan Berat badannya meningkat Iya bener Saya aman dok Saya ada berat badan meningkat Aman berarti Nggak ada gejala TV Soalnya berat badan saya tuh Satu bulan ini Sudah naik 4 kilo Astagfirullahaladzim Apa yang sudah saya lakukan Akhir tahun New year Nyuminya Nggak nyubik juga Itu Yang bisa dilakukan Selain itu ada lagi Sudah Sudah ya Itu aja ya Yang jelas tetap berhati-hati Karena kita nggak tahu nih Kadang kita Ngobrol-ngobrol Asik curhat 2 jam 3 jam Sehari Tahu-tahu Tertular TV Dapat surprise Sama ini sih Mbak mungkin Kalau bekas Vaksin nih Kan misalnya ada yang anak Yang nggak bekas Sama ada yang bekas gitu ya Mungkin bunda-bunda Kalau nggak bekas Jadi paksa Berbekas Jadi gitu Soalnya emang Tiap orang kan beda tuh Karena mungkin nyuntiknya sama Tapi reaksi di kulit orang Tiap orang beda-beda Ada yang bekasnya tuh Kelihatan banget Sampai besar juga kelihatan Ada yang bekasnya Tambah besar kok Tambah Nggak kelihatan Gitu kan Memang Kalau penelitian Itu memang Ada yang bilang Penelitian Kalau semakin besar Dan semakin kelihatan Bekasnya Itu berarti Efektivitas vaksinnya Semakin bagus Di tubuh anak itu Gitu Cuma Ya berarti Bukan berarti Kalau misalnya Emang bekasnya hilang Nanti nggak efektif Ya nggak gitu Cuma kan ada Perbedaan lah Istilahnya Cuma pasti Masih sama-sama efektif Gitu bunda-bunda Jadi Kalau dilihat kok Anaknya udah hilang Aduh-aduh Nggak efektif lagi Apa divaksin lagi Gitu Nggak Nggak usah Jangan diulang Overdosis Oke Overdosis vaksin BCG Jangan diulang Yang pakai jarum gajah Tapi itu perlu booster nggak Kan adakan vaksin booster Yang untuk Usia 17 tahun ke atas Kayak TBC itu perlu nggak sih Atau ada nggak sih Sampai jumpa di video selanjutnya uk